Halo anak-anak, kita jumpa kembali dalam video pembelajaran tema di kelas 4 Kita masih membahas tema 6 subtema 2, pembelajaran IPS KD 3.1 yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota kabupaten sampai tingkat provinsi Yang pertama, makhluk hidup Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam hayati Artinya, hewan dan tumbuhan ini akan selalu ada selama tidak ada penyebab kepunahan Karena hewan dan tumbuhan ini akan terus bereproduksi Kita akan melihat apa saja sih manfaat dari tumbuhan Yang pertama, tumbuhan berfungsi membantu lingkungan Menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi Erosi itu artinya pemikisan tanah oleh air hujan Jadi, supaya tamunya tidak terhikis, makhluk tumbuhan itu punya peran dengan air hujan Yang kedua, tumbuhan berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang mirih agar tidak mudah loksor Dan yang ketiga, bermanfaat menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses memfotosintesis Proses memfotosintesis itu adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan Yang kedua, kita akan melihat apa saja manfaat dari hewan Hewan pengurah berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara Dan bisa dikatakan sebagai makanan yang tumbuhan Yang kedua, dalam perantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbang malam Lalu, apa saja manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia Yang pertama, hewan yang tumbuhan berfungsi atau bermanfaat sebagai sumber bahan pangan Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain Sapi, ayam, udang, ikan, dan lain-lain Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain adalah Sayur-sayuran, buah-buahan, dan palawijan Seperti kadi, gelai, jagung, dan lain-lain Kemudian manfaat yang kedua adalah Bahan sandang atau pakaian Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas Sedangkan hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah Mulat sutra dan bomba Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditengah menjadi kayu Manfaat yang ketiga adalah Peralatan rumah tangga Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu Yang berasal dari tumbuhan keras Beberapa contohnya adalah Kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus Dan yang keempat adalah produk kesehatan Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan Berbagai talaman seperti kunji, jahe, temulawang, dan kumis kucing Dimanfaatkan sebagai obat Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk membuat obatan Seperti kadal, kelelawar, dan cacing Nah, anak-anak Demikian, kita tahu banyak sekali manfaat hewan dan tumbuhan Maka, hari kita jaga kristarian dengan alam sekitar Agar dapat dinikmati oleh anak-anak kita Terima kasih, anak-anak sudah menikmati video kebelajaran ini Selamat belajar Salam sehat selamat